Intro Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD yang dipusatkan di lapangan Bula Pulau Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam dipimpin langsung Gubernur Kepri Nordin Basirun. Gubernur dalam sambutannya mengatakan, program TMMD ini baik pembangun fisik maupun non-fisik, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Gubernur Kepri Berharap, TMMD ini menjadi momen menambah kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Provinsi dan Pemkobatan mendukung kegiatan TMMD dengan menggelontorkan dana pembangunan fisik yang menjadi program utama TMMD. Sebenarnya saya, Gubernur Mitra TNI, di belakang saya, masyarakat ada dua juta lebih, harus mengucapkan terima kasih. klockat TNI dalam pembinaan kesihatan sekat, pembangunan maik melalui fisik, mentas, spiritual, termasuk pemahaman-pemahaman wawasan kembangannya. Ini takkan pentingnya. Dan sekarang memang generasi muda kita jauh dari perjalanan sejarah. Kemahaman dan wawasan kembangannya itu harus kita bangkit dan kita bangunkan, sehingga terjaga keutuhan negara kesatuan yang berhubung sehat. Kodim di setiap kebuatan dan kota yang ada di Indonesia dan keberi serta Batam secara khusus tentunya sangat membantu program pemerintah. Bahkan masyarakat sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. TMMD juga diharapkan bisa memupuk dan memberikan pemahaman terhadap ideologi bangsa kepada generasi muda yang tinggal di daerah hinterland. Dari Batam, Gusti Yenosa, MNC Media, memberitakan.